Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore semuanya selamat hari Jumat terima kasih yang sudah bergabung terima kasih Oh narasumber kita juga sudah bergabung Oke kalau udah ngomongin hari Jumat nih pastinya kita sudah ada di Instagram lainnya mulai bersuara persembahan dari Amanat Institute bersama dengan Cinta Saragi hari ini kita punya tema itu adalah Turki I'm in love kalau udah ngomongin love cinta itu biasanya kan antara cowok dan cewek kalau di sini ada cewek berarti narasumber kita hari ini adalah cowok tentunya nah sebelum narasumber kita bergabung aku membacain sedikit tentang narasumber ini biar teman-teman juga tahu nih langsung ya narasumber kita adalah seorang pria kelahiran Banda Aceh dengan nama lengkap Cut Meurah Habibur Rahman yang sekarang sedang menempuh pendidikan program sarjana jurusan sejarah di Universitas Sakarya Turki dan merupakan mahasiswa semester lima di Universitas Sakarya narasumber mendapatkan beasiswa dari monof ini kalau salah ya Turki Burslari atau Turki Scholarship selain belajar di Turki nah pria yang sebentar lagi genap berusia 23 tahun ini sedang asik mengikuti kursus HAM dan keadilan transisi yang diadakan kontras Aceh Asia Justice dan right Asia Justice Asia Justice and right Aji dan LBH Banda Aceh Wah walaupun jauh dari kampung halaman ternyata narasumber kita ini masih inget ya sama tempat asalnya lain itu Cut Meurah juga sedang menyusun naskah novel keduanya untuk diterbitkan di Turki sendiri di Turki sendiri Cut Meurah juga aktif menjadi penulis di majalah Konstantinesia yang berada di bawah PPU Turki untuk diterbitkan edisi winter tahun ini wah berarti sebenar lagi nih ya Oke bakat menulisnya didapat dari kebiasaan membaca sejak dini serta perannya sebagai ketua dan inisiator komunitas baca atau komca di desa Bue Gajah Aceh Besar beragam prestasi seperti juara satu esai PCMI Turki tahun 2018 lalu ada yang terbaru adalah naskah novel fiksi yang akan dipublikasikan oleh penerbit salah satu penerbit yang ada di Indonesia merupakan langkah yang diambil untuk terus berkreasi sembari menempuh pendidikan di negeri orang nah udah sekarang udah tahu ya teman-teman bahwa narasumber kita adalah salah seorang awardee yang menerima salah seorang awardee yang ada di Turki dan sekarang sepertinya sih narasumber sudah mulai bergabung Oke kita undang untuk bergabung Hai oke merhaba Hai Lejumalar di Liorum merhaba oh my god oke coba ulangi sekali lagi apa merhaba 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 itu halo halo dalam bahasa Turki oh dalam bahasa Turki terus yang satu lagi tadi apa kalau hai Lejumalar itu selamat hari Jumat biasanya kita tuh orang Turki iya orang Turki tuh pada ngucapin selamat hari Jumat tuh kalau misalnya hari Jumat mau selamat Jumat gitu-gitu oh gitu berarti merhaba gitu merhaba kalau ini aku mau tanya-tanya dong halau merhaba halo 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 ini apa sih I love you apa I love you I love you Semi 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 Coba ulangi lagi Semi 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 Oke Love you too Love you too Oke Oke Apa kabar ini Eh apa manggilnya apa nih Kak Cut Atau apa sih Kalau misalnya Kalau di Turki Apa sih ada gak sih Sebutan untuk Orang yang baru kenal kayak gini Mas atau mbak gitu Biasanya kalau di Turki kan Nama awalan ya Nama depan ya Yang dipanggil Jadi biasanya Dosen itu pada manggilnya Cut Teman-teman juga pake Cut semua Tapi kalau di Aceh kan Beda ya Cut Bisa jadi perempuan Atau Bisa Iya Oke Terus ada Ada tambahan gak sih Kayak kalau misalnya Kan disini kan Kalau di Indonesia Kalau misalnya Orang yang belum dikenal nih Kayak kita kan Belum kenal banget nih ya Kita kayak Bisa gak sih Aku pengen manggil Mas Cut Gitu Tapi kalau di Turki Ada gak sih Penambahan Untuk mengganti Nama Mas Atau Mbak Atau Kak Atau Abang gitu Biasanya sih Ada yang paling formalnya Itu kita pake Istilah B Untuk diakhir B Jadi Cut Cut B Jadi nama saya Cut B Kalau perempuan itu Pake Hanem Misalnya Hanem Sinta Hanem Nah itu bisa kayak gitu Iya Formalnya gitu Berarti aku kalau manggil kamu Cut B Iya Gitu bisa Antara Cut B Dan Cut B Agak sama ya Mirip ya Bahasanya Aduh maaf ya Aku takut Salah nanti Oke Eh Disana jam berapa hari ini Sekarang jam berapa Kalau boleh tau Ini udah jam Dua Kalau gak salah ya Jam Dua siang Jam 1.40 3 menit Jam 1.40 Oke Berarti Iya Abis Jumatan ya Disana ya Iya Abis Jumatan Makanya kita telat Iya bener Disana abis Jumatan Disini udah mau maghrib Wah luar biasa ya Ternyata Oke Cut Sekarang lagi sibuk apa DTW Lagi sibuk Apa ya Lagi sibuk kuliah kali ya Karena lagi kuliah juga Tapi kan Jarak Jarak jauh ya Jadi ya Gitu lah Walaupun di Turki Tapi kita Jalan apa Belajarnya juga jarak jauh Oh berarti masih Tetap online gitu ya Iya Tetap online gitu Sampai Belum dipastikan sih Kapan bakal Tatap muka Soalnya Pandemi ini Masih merebak Sampai kita nih Setiap hari Jumat Sampai Senin itu Kita lockdown full Gak boleh keluar sama sekali Oh gak boleh keluar Oh berarti kalian di asrama gitu Kamu di asrama kan Atau Iya Di asrama Oh oke oke Berarti selain kuliah Ada kesibukan apa nih Selain kuliah Paling Lagi nulis Gitu-gitu kan Lagi nulis Artikel Buat buku juga Nulis naskah Iya Oke Ini aku sekarang mau tanya nih ya Ini mungkin pertanyaan teman-teman semua yang ada disini Dari Aceh Jauh-jauh dari Aceh Kenapa memilih Turki Kenapa gak ke tempat yang lain gitu Atau kenapa gak di Indonesia Apalagi kan CUT kan ngambilnya sejarah ya Apakah sejarah di Indonesia Yang tiga setengah abad sudah dijajah itu Kurang untuk CUT Makanya akhirnya Memilih sejarah Turki Atau bagaimana Coba bisa dijelaskan CUT Sebenarnya sih Sebenarnya pas SMA itu Dari kelas dua udah mikirin mau kuliah di luar negeri ya Cuma memang Kesempatan untuk kuliah di luar negeri untuk S1 itu kan jarang banget ya Biasanya kan S2, S3, segala macam Jadi memang pas lulus SMA itu udah punya niatan untuk kesana Cuman Belum kepikiran ke Turki Jadi pengennya itu dulu ke Jerman Tapi kan Jerman gak ada beasiswa ya Jerman Pernah ikut Terus ikut beasiswa ke Rusia Melalui pusat kebudayaan Rusia Itu udah Tapi Beasiswanya itu partial fundit Jadi gak semuanya ditanggung sama mereka Kan itu lumayan berat ya Kalau tinggal di negara orang Tanpa beasiswa ya Pagi kalau kondisi ekonominya Iya kondisi ekonominya Apa ya Menengah ke Inilah cukup lah Nah itu makanya Pas itu Lanjut kuliah di Jakarta setahun Oh sempat kuliah di Jakarta berarti Iya Sempat kuliah di Jakarta setahun Kemudian karena gak sesuai dengan jurusannya Gak terlalu sukap Mau pindah jurusan Akhirnya coba-coba ikut Dapat informasi nih Ada beasiswa Turki gitu kan Yaudah coba-coba ikut Daftar Akhirnya keterima Alhamdulillah Gitu nya Terus akhirnya Berarti emang sebenarnya Dari dulu pengennya sejarah Atau memang karena pas dibuka aja di Turki gitu Dulu gak sih Pas SMA kan ngambilnya Jurusan sains ya IPA Oke Iya dulu itu Di Aceh juga udah lulus Jurusan arsitektur Cuman karena pengen Tahu dunia luar Pengen ngeliat dunia itu gimana Yaudah coba ke Jakarta dulu kan Jakarta nanti mungkin bisa Banyak informasi yang dapet Terus bisa ke luar negeri gitu kan Yaudah Jadi di Jakarta ngambilnya yang bahasa Inggris Oh di Jakarta bahasa Inggris Kalo boleh tau di Jakarta di Kompasnya dimana dulu? Di Ciputat Ciputat Di Ciputat Disebutin kali ya Oh boleh boleh Di UIN Jakarta Di UIN Jakarta Syarif Hidayatullah itu ya Iya UIN Syarif Hidayatullah Oke Iya iya Eh aku punya temen disana Kamu tau gak namanya Alif Gak kenal ya Aduh Gak mungkin Gak kenal ribuan orang soalnya Oh iya Oh dan kamu bahasa Inggris gitu ya Dari bahasa Inggris Terus Karena kamu merasa tidak Begitu cocok Atau mungkin ada Keinginan lain kali ya Akhirnya Dan ada kesempatan di Turki Akhirnya ambil di Turki Dan sejarah Kayak gitu Iya Sebenernya sih pengen ngambil yang Arkeologi Arkeologi Jurusan arkeologi Cuman Karena mikirnya Yaudah deh Yang dasarnya Ada Dasarnya dulu Sejarah Sejarah baru S2 Nanti arkeolog gitu kan Biar kita tahu dasarnya dulu gitu Gitu Mikirnya Oke berarti ini akan ada Oke berarti akan ada Keinginan atau Setelah ini akan langsung lanjut ke Arkeolog Di Turki juga Atau mau coba ke yang lain Nah itu gak tahu sih Tapi kalau di Turki Bagus ya Soalnya tempat-tempat Warisan budaya Kunonya itu kan banyak banget ya Bahkan peradaban Kuil Kuil pertama di dunia itu Adanya di Turki 40 ribu tahun lalu Itu ada di Gobelik Tepe Kota Shanliurfa namanya sekarang Itu ada di Turki Ada di Turki Iya Komunitas kuno tertua di dunia itu Juga ada di Turki Orang-orang Sumeria Orang-orang Assyria Itu kan Daerah-daerah di Turki kan Oh Oke Soalnya aku cuma Taunya kalau di Turki itu Ini Apa Ayasofia ya namanya ya Bener gak sih aku Nyebutnya Iya bener Hagia Sophia Hagia Sophia Ayasofia Oke Eh BTW ini Aku mau tanya Eh gimana BTW kita BTW-BTW Oke Silahkan Biasanya Biasanya temen-temenku Orang Turki Atau temen-temen asingku Pada Pada dateng nih Pada masuk ke sini Mungkin Ini ada temenku dari Kenya nih Razak Oke boleh Sapa coba Merhe Apa tadi maaf Adli Jumalar Razak Selamat cari Jumat Temen-temen Temen-temenku pada Biasanya mereka pada protes sih Kayak aku seringnya uploadnya pakai bahasa Indonesia kan Mereka gak ada yang paham gitu Oke berarti abis ini Katanya suruh pakai bahasa Turki juga dong gitu Tulisnya pakai bahasa Turki dong Kita gak paham gitu Oke berarti abis ini nanti aku diajarin bahasa Turki Terus temen-temennya diajarin bahasa Indonesia Gitu kali ya Boleh Boleh Iya Berarti kamu ucapin Gimana aku pengen ucapin terima kasih buat temen-temennya yang udah nonton apa nih bahasa Turkinya Terima kasih Terima kasih ya Teşekkür ederim Teşekkür ederim Teşekkür ederim Teşekkür ederim Temen-temennya Cut Terima kasih udah nonton Oke Cut kita balik lagi nih Ngomongin soal Turki lagi Ini mungkin yang anak-anak Anak-anak muda ini yang paling Pengen Tapi selalu aja Bingung Kayak Gimana sih cara dapat beasiswa di Turki Aku tuh kayak Mereka pengen Tapi apakah susah Terus Apakah banyak yang Birokrasi yang harus dilawati Atau gimana Cuma kamu ceritain sedikit dong ke kita Ya pertama Ya harus daftar dulu dong ya Kita harus tahu website-nya dulu Kita harus Persiapkan berkas-berkasnya dulu Sebelum isi Formuli pendaftarannya Misalnya apa aja sih yang dibutuhkan Untuk beasiswa Turki itu Misalnya kita Yang diperlukan itu kan Surat rekomendasi Minimal dua Dari orang-orang terdekat kita Misalnya siapa Kepala sekolah Kalau misalnya Mau ambil S1 di Turki Atau guru Atau siapapun Itu yang dekat sama kita Itu Itu syarat pertama Surat rekomendasi Terus ada juga Sertifikat Yang mau kita Sertakan Untuk daftar Beasiswa di Turki Sertifikat-sertifikat Yang Apa ya Relatable Dengan jurusan yang kita ambil Misalnya kita mau ambil jurusan Apa gitu Sejarah Iya sejarah Apa Mungkin ada juara Lomba Lomba Cerdas Atau Tentang sejarah Gitu bisa Nah itu bisa Di upload gitu kan Terus apalagi ya Terus kita juga disuruh buat Letter of intent Namanya Jadi semacam Essay Singkat Kita harus jawab Tiga pertanyaan Yang diberikan oleh mereka Kita isi dalam bahasa Inggris Nah kita tuh harus Tahu Tujuan kita ke Turki itu Apa Ngapain Kenapa kita ambil jurusan ini Ngapain gitu Dan Pas lulus nanti Kita mau Apa Feedbacknya Buat negara kita itu Apa gitu Kita harus tahu Tujuan-tujuan itu Yang utamanya itu Karena setiap tahun Kayak Setiap tahun itu Pendaftarnya makin Membeludah kan Semakin Jadi ini Basisnya udah mainstream banget Di telinga-telinga Orang-orang Indonesia Khusususnya Anak SMA Atau Dimana gitu Jadi ya kita harus Persiapkan dari Dari awal-awal sih Kalau mau ikut Gitu Oke Berarti bagi Adik-adik Adik-adik yang mau Kuliah Mungkin tahun depan ya Berarti yang udah mau kuliah Berarti bisalah Dipersiapkan mulai dari Pas 12 sekarang ya Cari-cari informasinya dulu Dan Iya betul Itu susah gak sih Untuk Masuknya Maksudnya Ketika pendaftarannya Atau Seleksinya nih Yang di Indonesia Kan di Indonesia dulu ya Seleksinya gitu Apakah itu susah Atau Ternyata enggak sih Kak Dari kata gampang aja gitu Kalau udah lulus Pasti bilangnya gampang Oh berarti kamu Tapi 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 susah sih Tapi Susah-susah gampang gitu Soalnya Kita tuh gak tau Apa sih Kriteria apa Yang bakal mereka lihat Di Formulir kita gitu kan Di form pendaftaran kita Nah itu bakal susah sih Misalnya nih Untuk jurusan kedokteran Itu misalnya kita harus Dapat nilai minimum 90 misalnya Nah itu kan Hal-hal sederhana Yang harus kita tau kan Maksudnya Kalau nilai Di bawah 90 ya Jangan coba-coba Daftar kedokteran dong ya Oke Iya bener Waktu itu Terus ini gak sih Kayak Tuval pasti ya Tuval enggak Tuval itu Opsional sih Jadi kan kita belajar Disini Full bahasa Turki ya Gak pakai bahasa Inggris Sama sekali Oh gitu Berarti kamu bener-bener Mendalami menjadi Warga Turki Warga lokal nih ya Di Turki ya Kita harus belajar Iya pas Pan sampai di Turki Kita belajar bahasa Turki dulu Gitu Selama berapa Ada setahun Selama setahun Setahun sih Setahun Oke Berarti nanti akan Apakah ini kamu lulus Atau enggak Baru setelahnya Baru bisa masuk Ke perkuliahan ya Kayak gitu Iya betul Kayak gitu Oke oke Wow Berarti emang Untuk teman-teman nih Berarti ini For your information Teman-teman Jadi Kalau mau ke Turki Tuval tidak begitu ya Tidak begitu Digunakan Tapi silahkan Belajar bahasa Turki Biar kalau misalnya Mau kuliahnya lebih cepat Ada gak sih Kalau misalnya Kita misalnya Aku nih Misalnya udah bisa nih Bahasa Turki Terus disana Tetap bakal Harus mendalami Yang si program itu Untuk ikut Apa Bahasa Turki itu Atau bisa langsung Langsung aja nih Karena udah Dianggap oke gitu kan Terus Langsung boleh kuliah Gitu gak sih Kalau punya Sertifikat Bahasa Turki Ya bisa lanjut Bisa langsung lanjut Kita sertakan Sertifikat Kemampuan Bahasa Turki Level C1 Untuk beasiswa C1 Tapi untuk Anak-anak mandiri B2 Kalau mandiri itu B2 Kita bisa langsung Kuliah di Turki kok Langsung masuk Kuliahannya Tapi kalau dari Kamu sendiri Sarannya Lebih baik Apakah Dari sini Dari Indonesia Kita sudah Punya Pegangan Untuk sedikit-sedikit Bahasa Turki Atau Gak apa-apa nih Kamu kalau memang Gak bisa Tapi ternyata kamu Pengen Yaudah gak apa-apa Kamu Ini aja Kamu lanjut aja Nanti Belajar lagi Di sini Di Turki Maksudnya Mungkin Kosa kata Sehari-hari Kali ya Percakapan Sehari-hari Itu yang Mungkin bisa Diafal di Indonesia Misalnya pas Belanja Karena di Turki Kamu siapa Kamu siapa Kamu siapa kali ya Kalau untuk kenalan Kan Kalau nama kamu Siapa Kamu berapa Gitu kali ya Iya Iya Yang sederhana aja Jalan mungkin Nanya Arah Gitu Mungkin Gitu-gitulah Oke Baiklah Eh Ini aku sambil Ini ya Bacain pertanyaan Ternyata Dari tadi kita Ngobrol nih Ternyata sudah ada Yang Banyak yang Tanya Ini aku Bacain satu ya Ini dari At Ifhami 17 Underscore 17 Pernah Ngalamin Diskriminasi Nggak Di sana Pernah nggak Diskriminasi Ya Kayaknya Kalau dari Cerita teman-teman Ada yang Pernah Ngalamin ya Kayak misalnya Pas di jalan Mereka berdua tuh Lagi di jalan Keluar dari mal Terus ada Ada orang yang Tiba-tiba nampar mereka Satu-satu gitu Itu ada Terus Tapi nggak Aku pribadi sih Nggak pernah ngalamin Hal tersebut ya Cuman Karena memang Sekarang Kondisinya Ya kita Taulah Politik Timur Tengah Seperti apa kan Di Suriah Banyak banget Imigran-imigran yang datang Terus Mereka buat kegaduhan Segala macem Jadi mereka Orang-orang Turki ini Melihat orang asing ini Kayak Bawa bencana gitu Walaupun nggak semua orang Kayak gitu Jadi Diskriminasi kayak Ini orang dari mana sih Kok datang-datang ke negara kita Ngapain Itu ada mungkin Tapi sejauh yang saya Tahu Teman-teman di kelas Itu nggak pernah sih Nggak Nggak ada yang Kayak gitu Iya Oke Kalau boleh tahu Di kelas kamu itu Apakah maksudnya Ini memang pakai Bahasa Turki kan Tapi apakah di kelas kamu itu Memang semuanya Siswa pertukaran Maaf Siswa dari luar negeri Yang belajar di sana Atau Sama Mahasiswa lokal yang ada di sana Gabung Jadi Di kelasku itu Cuman dua orang asing Aku sama orang Kenya Yang tadi Masuk disini Iya Yang lainnya itu Full orang Turki semua sih Berarti nggak ada Kayak Apa sih Kalau disini Namanya kayak Kelas internasional gitu Nggak ya Nggak ada Mungkin ada di kampus lain kali ya Yang swasta Atau apa Di Sanbul Tapi kalau di kota aku Nggak ada Nggak ada yang full orang asing Semua nggak ada Oke Wah luar biasa ya ini Jadi bener-bener harus Melokal Melokalkan diri ya Di sana Iya Serantunya Lebih Belajarnya itu harus Lebih kuat dari orang Turki Misalnya orang Turki Belajarnya satu jam Kita harus empat jam gitu kan Karena kemampuan bahasa Kita kan juga Nggak bisa disamakan Dengan orang Turki asli kan Belajar sejarah Terus Sejarah Turki lagi Terus Pakai bahasa Turki Yaudah Kita harus belajar Mati-matian sih Kalau ujian Oke Ya Omen Iya sih Berarti kamu Bener-bener Mempelajari Sejarah dari Awal terbentuknya Turki gitu Atau gimana sih Dari Dari itu Dari masa Peradaban kuno Dari peradaban Ketama itu Itu kan letaknya Tuh nggak jauh-jauh Tuh dari Irak Iran Turki Suriah Nah disitu Dari situ kita belajar Terus Semester 2 Kita belajar tentang Dinasti Dinasti kecil Yang ada di Turki Terus sampai ke Dinasti Ottoman Terus sampai Terbentuknya Negara Republik Turki Gitu Oke Sekelsnya segitu Luar biasa ya Oke eh Aku bacain lagi ya Pertanyaan ya Ini dari Sils Ya Saraswati Oke Dia tanya gini Kok tempat paling keren Di Turki Dimana ya Kalau bisa Yang murah di kantong Oke Hei kamu Sylvia Kalau mau keluar negeri Bawain duit yang banyak Jangan minta murah di kantong Dan ini lagi Covid BTW Oke Coba sih Jalan-jalan Oke Selama kamu Ada di sana ini Berat kamu udah berapa ya Sekitar 2 tahun 3 tahun di Turki 3 3 tahun sih 3 tahun Oke Selama 3 tahun di Turki Ada nggak nih Tempat yang Tempat yang keren Yang bisa dikunjungi Wisatawan Indonesia Ke sana Yang murah Maksudnya Atau yang Gimana nih Kalau murah Tergantung Pribadinya masing-masing ya Tapi Kalau Paling worth it Untuk dikunjungi itu Pasti Istanbul sih Istanbul Istanbul Kompleksnya Hagia Sophia Hagia Sophia Blue Mosque Yang ada di Dekatnya Sama Museum Topkapel Itu museum Isinya itu Iya Topkapel Namanya Itu berada di Satu kompleks gitu Kak Jadi Kalau kita pergi ke sana itu Nggak perlu jauh-jauh Tinggal Di depannya ada Hagia Sophia Belakannya ada Topkapel Di sampingnya ada Masjid Sultan Ahmed Jadi kita bisa Jalan-jalan di sana Oke Berarti untuk Sylvia Ini Hemat banget nih Jadi satu tempat Langsung ada tiga Kalau bisa ke sana Eh BTO-nya Kamu jangan-jangan tadi Hari Ini Jumatannya Di Ayah Sophia Enggak Atau iya Enggak Ini aku di kota kecil loh Selajum ayah Cuma di masjid-masjid disini Di dekat-dekat Sama Eh Berarti kamu Kalau dari tempat kamu Ke Ayah Sophia Jauh nggak sih? Kalau dari tempatku Ke Ayah Sophia itu Ke Istanbul Dua jam sih Dua jam setengah Oh dua jam Wah jauh juga ya Lumayan sih Oke Iya lumayan Tapi udah pernah kan Nggak sana Udah Itu tempat wajib Kayaknya deh Oh iya ya Berarti Sampai sana langsung Oke baiklah Kita ke Ayah Sophia aja Langsung Iya 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 Sophia Karena itu kan Salah satu Walisannya UNESCO ya Bangunan Yang dilindungi Iya bener Tapi sekarang Udah Didanti Jadi masjid Dari museum ke masjid Iya Berarti tuh Kalau boleh tau nih Setau kamu aja Berarti Disana kan Setau aku ya Ayah Sophia itu kan Disana ada banyak Kayak lukisan-lukisan gitu ya Berarti itu gimana Apakah ditutupin Atau gimana gitu Sekarang Iya Ditutupin kak Jadi ntar ada Kayak layar gitu Yang nutupin Mozaik-mozaik Yang ada disana gitu Mozaik Bunda Maria Yesus Oke Wah luar biasa sih Oke kita lanjut ya Ke pertanyaan ini Dari Arinas Angraini Ini adalah salah satu Penanya aktif ketika Instagram live berlangsung Langsung ya Gimana tanggapan Kebanyakan Anak muda Turki Tentang Gaya kepemimpinan Erdogan Coba bisa Diceritakan Dijelaskan Aduh Sebenarnya takut sih Takutnya ntar Datang ini apa Digejar-gejar pintu Terus Jadi Soalnya kak Setauku Itu di Turki ini Salah satu negara Yang Mempenjarakan Wartawan terbanyak Kedua setelah Cina Oke Jadi Kebebasan berpendapat Di Turki itu Beda dengan Kebebasan berpendapat Di Indonesia Misalnya kita tuh Bisa demo Setiap hari itu Di kantor DPR Kita bisa demo Di Turki itu Gak bisa kayak gitu Kayak gitu Kalau Anak muda Turki Melihat Erdogan Ada yang pro Ada yang kontra Biasanya yang Kontra itu kan Pasti ada Afiliasi dengan Mereka Lebih Suka Gayanya Mustafa Kemal Misalnya kan Yang punya Ara-ara politik Kesana Sedangkan yang kontra Yang biasanya Orang-orang yang Berasal di kota-kota Yang kecil Misalnya kota saya Terus di daerah Konya Di daerah-daerah Yang konservatif Itu pasti Pro dengan Erdogan Jadi tergantung Tergantung Orangnya dulu Temen saya Banyak yang Kontra dengan Erdogan Karena melihat Dari sisi ekonominya Sekarang kan Turun-turunnya ya Kemarin Lira 2018 Pena ancul Terus Banyak deh Hal-hal lain Yang Mereka gak suka Gitu Iya berarti Untuk anak mudanya Juga ada Ya samalah Sebetulnya Di sini Ataupun di negara Mana pun Memang Biasanya memang Ada dua kubu Gitu lah ya Iya Terbaca gitu Bener Btw Aku tadi udah tanya Kamu tuh di daerah mana sih Ini kita udah ngobrol Dari Kamu ada dimana Ntar kalau aku ke Turki Aku jadi gak tau deh Kamu dimana Aku di Sakarya Nama kotanya Sakarya itu di wilayah Asia Masuknya ke Asia Oh masuknya di wilayah Asia Sakar Asia Sakarya Sakarya Di wilayah Asia Iya Bukan serikaya ya Oh bukan serikaya Aduh Soalnya Soalnya di Turki tuh banyak banget Nama kota Tapi kayak Nama makanan di Indonesia Ada nama kotanya Misalnya ada nama kota Bolu Bolu Kota Bolu Bolu Kalau di Indonesia kan Iya Bolu tuh kan makanan itu Kalau disini nama kota Bener Iya bener Berarti aku kalau kesana Doannya lapar kayaknya Iya Oke Kita lanjut ke pertanyaan dari Ed Julian Savero Dia tanya gini Masalah perspektif sejarah nih Kira-kira apa yang paling mencolok di Turki Tentang sejarah Indonesia Tentang sejarah Indonesia Masalah perspektif sejarah Oh kira-kira apa yang paling mencolok di Turki Tentang sejarahnya Indonesia Jadi Ada gak sih yang paling mencolok di Turki Tentang sejarahnya kita gitu Ada sih Sejarahnya Hubungan Kerajaan Aceh dulu dengan Turki Otoman misalnya Oh gitu Wah pas banget nih Aceh dia sebut Otoman Iya Itu sempat aku bahas di Pas aku mau daftar di Turki Ngambil sejarah Aku tuh coba Menghubungkan Romantika sejarah Antara Turki dan Aceh itu Di SAiku itu Nah itu Itu kan sebenarnya Hubungan kerjasama ya Di abad 16 Jadi Tentara Kesultanan Aceh itu Dia Sering mengirim surat ke Otoman gitu Mengirim surat Perdagangan Misalnya mengirim rempah-rempah Apa Hubungan bilateral lah Ekonomi kedua negara Sampai ketika Di Eropa itu kan Mulai adanya Kolonialisme dan imperialisme ya Mulai muncul Penjajah-penjajah Jadi Portugis Datang ke Malaka Datang ke Aceh Kemudian mereka Gak bisa Interaksinya dengan Warga lokal Gak baik Nah itu Dengan keadaan Warga lokal juga Dengan kekuatan militernya Gak begitu bagus Orang-orang Kesultanan Aceh ini Minta bantuan ke Turki gitu Karena Melihat Turki Negara Adidaya ya Waktu abad 16 itu Turki kan sangat Bisa menguasai Tiga benua ya Dan mereka Orang-orang Turki itu Mengirim bantuan Kayak Apa tuh Udah lupa sih Bom Apa tuh Meriam 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 itu masih Meriam Mereka mengirimkan meriam Mengirimkan tentara Sampai Portugis bisa diusir Nah itu Itu salah satunya Kemudian dari Zaman Belanda Juga ada Tapi Sayangnya Hubungan Turki Dengan Belanda Itu lebih erat Daripada hubungan Turki dengan Kesultanan Aceh Jadi Gak mungkin dong Jadi waktu itu Belanda Turki gak sampai Ngirim Tentara-tentaranya lagi Pas ada Belanda datang ke Indonesia Waktu itu Itu sih yang Dan Yang perlu kita tahu Itu sebenarnya Dari surat-surat Dari arsip-arsip Yang ditemukan Tentang hubungan Aceh Dan Turki itu Tidak ada Satupun yang berasal Dari Tidak ada Satupun Yang tertinggal di Turki Jadi yang ada itu Cuma ada Di Indonesia Di Aceh Oh Dan sampai sekarang Arsip-arsip Masih ada Di Aceh Masih Masih ada Nah cuman Jadi Banyak Orang-orang Turki Yang mungkin Gak tahu ya Kayak profesor Peneliti Turki itu Cuma sedikit Yang bisa membahas Karena memang Bukti-bukti Adanya hubungan tersebut Tuh gak ada Di Turki Gak ada Penyimpanannya Di Turki Turki-Ottoman Itu kan Salah satu Kerajaan Yang punya Pengarsipan terbaik Kalau mereka tuh Kalau kita mau Lihat sejarahnya Udah banyak banget Di badan Pengarsipan Turki Itu udah Bisa kita dapetin Semuanya deh Gitu kak Jadi hubungan Hubungan Aceh Hubungan Aceh Dengan Ottoman Adanya Tapi ada juga Yang mengklaim Misalnya aku Pernah ikut Salah satu seminar Jadi Pak KJRI Waktu itu Dia mengungkapkan Tentang hubungan Kerajaan Diponegoro Ya kalau gak salah Di Yogyakarta Dengan Di Turki Ottoman ya Karena Dia melihat dari sisi Baju zirah Baju perang Tentara Diponegoro itu Hampir mirip Dengan baju zirah Yang ada di Turki Oh pangeran Diponegoro Iya Tentara-tentaranya Oke Nah tapi Dari peneliti Yang ada di Indonesia Peter Kare Profesor Peter Kare Itu malah Melihat Apa Malah menyangkal Ada hubungan tersebut Jadi ada Kayak pro kontra gitu deh Pokoknya Ada yang bilang ada Ada yang bilang enggak Tapi yang jelas Yang ada itu hubungan Antara Aceh Dan Turki Waktu itu Aceh dan Turkinya Wah Keren banget sih ya Aku tuh sampe tertegun Tau pas tau Maksudnya cerita Dan Bahkan ini kan sesuatu yang Orang Indonesia Sendiri tuh gak tau Aku sendiri ya Aku pribadi tuh gak tau Mungkin kalau Teman-teman di Aceh Mungkin pada tau ya Sedangkan Yang lain Wah luar biasa sih Emang Emang cocok sih ya Kayaknya kamu ambil sejarah BTW Iya Tapi jadi Membosankan gitu ya Membosankan gitu Kalau bicara sejarah Tidak Oh enggak Kayaknya kalau Cut yang ngomong Kayaknya tidak bosan Oke 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 kita lanjut ya Cut Ini dari Edvira Rahmawati Dari kasus Charlie Hopdo Kemarin Kok Erdogan Kencang banget ya kak Ada sentimen khusus Antara dua negara itu Enggak Aduh Itu sebenarnya Gimana Boleh dijelaskan Kalau tidak Mau tidak apa-apa Atau mau manggut-manggut aja Kayaknya boleh Diasiakan Sebenarnya kan Konflik Perancis Dan Turki itu Enggak baru ya Bahkan Abad ke-17 Dulu itu Perancis Pernah mencaplok Mesir Yang waktu itu Berada pada Daerah Turki ya Kekuasan Turki ya Dengan Ya kayak gitu lah Dengan semangat Revolusi Perancis Memunculkan semangat Pan-nasionalismenya Orang-orang Arab Waktu itu Sehingga Memisahkan diri Dari Turki Itu kan udah Suatu Dari konteks sejarah Kita melihatnya Udah jauh banget ya Konflik ini udah berlangsung Cuman diperparah Dengan Sebelum Adanya Masalah Charlie Hebdo itu Itu ada perparah Dengan Salah satu Penemuan Minyak Di laut Mediterania Di daerah Dekat Yunani Kemudian Ya Ditemukan oleh Turki Namun Karena Yunani Saat ini Negaranya Kacau Maksudnya Tidak punya Kekuatan yang Bagus di Eropa Yunani Mengguide Sekutunya Yaitu Perancis Macron Untuk Mendapat dukungan Ini Untuk menolak Adanya Eksplorasi Migas di laut Mediterania Nah jadi Konflik kecil-kecil ini Udah ada Sebelum adanya Charlie Hebdo itu Kemudian Salah satu Kemudian Tweetnya Macron ya Waktu itu Kalau gak salah Dia bilang Memperparah Isu-isu ini Dia bilang kayak gini Saya itu Gak punya masalah Dengan orang Turki Saya itu Bermasalah dengan Presiden Erdogan Gitu kan Kemudian Di Bantan Kemudian Erdogan juga balas Tweet tersebut Di Waktu dia pergi Ke daerah Kaiseri Di Turki Dia bilang Emmanuel Macron Ini seorang yang Mentalnya Apa Perlu dipertanyakan Gitu ya Koyanan mental Katanya Itu ya Yang membuat Memperparah Keadaan tersebut Terus adanya Kasus Charlie Hebdo Ada segala macam Gitu Jadi Sampai gitu lah Sampai ada Boykot-boykot kan Boykot produk Perancis Iya Bener-bener Pada saat itu Heboh banget ya Di Turki ya Iya heboh Pada Ada yang bilang Ya gak usah Ya udah ini Politik aja Kayak gitu ya Paling terbaik lagi Kayak gitu Ada yang bilang Kayak gitu juga Iya bener banget Tapi Kalau yang dari kamu lihat Sekarang apakah Sudah membaik Atau Masih aja sama Kayak Awal-awal Sebenernya Membaik juga Enggak sih Tapi mungkin Merenda aja Kali ya Bisa dibilang Mungkin nanti Ada konflik lain lagi Mungkin bisa merebak Lagi kayak gini Oke Konflik part 2 Atau part Selanjutnya Kali ya Iya Iya mungkin ada Iya Oke Keren banget Produk 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 Ada 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 yang Menggunakannya Banyak Oke Soalnya Gimana Kak Jadi ya Gak apa-apa Silahkan Ngomong-ngomong Aku akan Meninggarkan Jadi Kayak Carefour Kayak gitu Kan banyak Di Turki Jadi orang kadang Melihat Carefour itu Sudah 100% Punyanya Perancis Tapi sebenarnya Sahamnya itu Punya orang Turki Kalau yang di Turki Sendiri ya 70% itu Orang Turki Jadi yang Yang bangkrut Akibat Boyker itu Juga orang Turki Sebenarnya Gitu Mungkin itu Kadang orang Tidak memikirkan Tapi ya Memang Kalau Memang Biasanya Berdampak Soalnya Setelah aku Kalau di Indonesia Mohon maaf Ini orang-orang Indonesia Memang Ikut-ikutan juga Boykot Tapi beli dulu Terus abis itu Abis itu juga Boykot Jadi sudah Kehilangan uang Dan Seperti itu Oke Kalau Kalau saya Kalau saya Dari dulu Udah boykot Produk Perancis Sebenarnya Oh gitu Karena kan Gak mungkin Maksudnya Ya produk Perancis Louis Vuitton Kayak gitu Itu kan mahal Bangin gak sih Kita Udah boykot Dari dulu Iya Bener-bener Untuk Orang seperti Cut dan aku Juga ya Untuk Menangis dulu Sebelum mau boykot Untuk beli Kayaknya aku Harus Menangis dulu Baru bisa beli Harus Iya Harus menabung dulu Banyak-banyak Iya harus menabung dulu Ntar Kalau kita nabung Udah kumpul Konfliknya udah gak ada Kan gak lucu lah ya Oh iya gak lucu Iya Eh lanjut ya Lanjut nih Ada dari Jordi Satri ya Dia tanya gini Hal yang paling sedih Yang pernah terjadi Selama tinggal di Purki Itu apa Selain homesick Ada gak Hal yang sedih Homesick Terus apa lagi ya Mungkin Gak paham pelajaran Juga menjadikan juga Kali Gak paham apa yang Dosen bilang Itu menjadikan Banget sih Terus apa lagi ya Mungkin Makanan mungkin Makanan juga Kadang gak Gak sesuai Kayak Gak enak gitu Makanannya Oh iya Eh Purki kan juga Banyak rempah gitu Bukannya sih Banyak Cuman Gak cocok gitu Di mulut orang Indonesia Ada beberapa Makanan yang agak aneh Gak nyambung Gak nyambung Tapi ada gak Makanan yang Kan Aceh Kan juga banyak rempah ya Ada gak sih Makanan yang hampir Hampir mirip lah ya Kayak di Aceh Atau Rasanya hampir mirip gitu Hmm Kayaknya gak ada sih Beda ya Kayaknya gak ada Kayaknya gak ada ya Gak ada sih Tapi sekarang gimana Udah oke untuk makanannya Betul Aku lihat berapa kali Kayaknya Kamu makan roti Sekarang ya Iya Kalau di sana Roti Iya Biasanya pagi kita Sarapan roti Roti Terus telur Atau Apa kayak Makanan Turki gitu Borek namanya Borek Ada keju di dalamnya Terus Ya kayak gitulah Makanan Turki gitu Dan gak ada di Indonesia Masalahnya Jadi aku gak bisa Nerejemahin kayak Borek itu apa Karena memang Adanya di Turki doang Oh Rasanya ya hanya ada Di sana gitu Rasanya cuma ada Di sini Kalau jualan pun di Indonesia mungkin Gak laku kali ya Makanan kayak gitu Kecuali Ketop Beda Beda Justru Kayak ada salah Paham gitu gak sih Kayak Kebab di Turki itu Jadi daging Daging ditusuk Terus dipanggang Itu namanya kebab Oh Itu kebab Tapi kalau Kalau kebab Di Indonesia Itu namanya Durum di Turki Oh durum Oke Durum Jadi daging yang di Apa Yang Berputar-putar itu Kemudian dipotong Tipis-tipis gitu Iya Itu namanya durung Kalau kebab Beda lagi gitu Jadi kalau misalnya ke Turki Bilang kebab Nanti bukan kebabnya Kayak di Indonesia Yang bakal dikasih Oh iya Oke Baiklah mungkin Yang membawa ke sini Mungkin ada Salah paham ya Iya Oke Eh ini ada lagi Damar Komodo Mau tanya nih Perbedaan Etitude orang Turki Sama Indonesia Kalau Tentu itu apa? Etitude Kalau orang Indonesia Itu kan gak enakan ya Orangnya Iya gak sih? Gak enakan Kalau disuruh Kayak Kalau disuruh Sebenarnya gak mau Tapi Karena gak enakan nih Sama orangnya Jadi yaudah Mau gitu kan Kalau orang Turki Mungkin lebih Jujur Kalau gak mau Yaudah gak mau Kalau Kalau iya Iya Kalau gak Enggak Kayak gitu Itu sih bedanya Etitude Terus cara bicaranya Juga Ya orang Indonesia Lebih pelan Lebih lembut Lebih halus Gitu kan Iya Mungkin karena bahasa kita ya Tapi kalau orang Turki Mungkin karena ada Campuran Arabnya juga Ada persianya juga Jadi Agak kasar kayak gitu Jadi Sebenarnya dia gak marah sama kita Dia gak marah sama kita Tapi kita ngeliatnya itu Kalau kita gak paham bahasa Turki Dia kayak marah sama kita Gitu Oh gitu Berarti ada kayak Woi Iya Kayak teriak-teriak gitu Kak Biasanya Oh Eh Ini BTW Ada Dari Pertanyaan dari F Aini Rain Oke Dia tanya gini Wow Wow Apakah Apakah Anda adalah Salah satu Itu Pertanyaan Pertanyaan Tidak perlu Dijawak Di skip aja Oke Oke Pertanyaan Baiklah At Aini Ren Jawabannya adalah Di skip Oke Baiklah Oke Mungkin katanya Cut Oke Aini Ren Abis ini kita DM-DM Oke Rantem Perang dingin Ntar Kak Perang dingin Oke Wow Eh Ini ada lagi nih Pertanyaan dari Diki 22 kali Jadi Diki 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 22 kali Dia tanya gini Cut Penanganan Covid-19 Di Turki Gimana Apakah Sama di Indonesia Atau Dia lebih cepat Wow Kalau di Turki Aku Lebih suka ya Soalnya Awal Mula Kita Arus Apa Stay at home Itu kita Tanggal 23 Maret Kalau gak salah Atau Terus gitu Itu langsung dari Jurubicara Presiden Erdogan Pak Ibrahim Cullen itu Langsung ngomongkan Di seluruh media Katanya Kita yang mahasiswa ini Mahasiswa yang Di luar kota Itu Harus pulang Dalam waktu Tiga hari gitu Mungkin gak Tiga Empat harian gitu Jadi Semuanya pulang Ke rumah Katanya gak Pelajaran Akan diadakan Via Online Semua Cepat gitu Karena itu Pas hari Tanggal 22 Kalau gak salah Baru ada Satu kasus Covid Di Istanbul Baru satu kasus Besoknya langsung Diumumkan Semua mahasiswa Diliburkan Mereka Yang di luar kota Dipulangkan Duduk di rumah Terus kita Mahasiswa asing Pada dipindahkan Semua Pindahkan ke Asrama lain Yang lebih kecil Asrama kita Yang dulunya Itu dijadikan Tempat karantina Itu cepat Banget sih Orang Turki Bahkan Sampai sekarang Kita Dari bulan Juli Eh Dari Maret Sampai Juli Kayaknya itu Kita kan lockdown Lockdown ya Jadi satu minggu Lockdown Sekarang Kita tuh Hari biasa Kita tuh Bisa keluar malam Sampai jam 9 malam Sampai jam 5 pagi Jam 9 malam Kalau kita keluar Kita bakal kena denda 3000 3000an tele Boleh Keluar lagi jam 5 pagi Itu setiap hari Terus hari Jumat Dari jam 9 malam Sampai Hari Senin Jam 5 pagi Kita tuh lockdown full Jadi gak boleh keluar rumah Sama sekali Ini sekarang Iya di denda Karena kasus covid Di musim Dingin Seperti ini kan Makin bertambah ya Maksudnya kekuatan Virus di Musim dingin itu Kan lebih tahan Misalnya Misalnya di musim panas Dia cuma bisa bertahan 3 hari Di luar Sekarang bisa semingguan Lebih Jadi ya Kasus covid Di Turki Sekarang udah Udah parah juga sih 5000an Setiap hari Oh my god Dan untuk orang-orangnya Juga masih ada yang ngeyel Ngeyel Ada Pasti Yang ngeyel Pasti ada Kayak di Seluruh dunia Juga ada Iya memang Ya memang Seperti Kita bagaimana Siap Iya Oke Aku Aku Malah Gitu Ada yang Ngeyel Ad Are you ready Kalau di Turki Boleh mengucapkan Selamat Natal Nggak Selamat Natal Boleh sih Atau Santa Santa Klas Nggak Apa itu Santa Santa Klas Santa Klaus Yang itu Yang Yang kakek Yang Jenggut putih Yang biasa Natal Itu kan Ada yang Klaim sejarahnya Berasal dari Kota Salah satu Kota di Turki Oh gitu Oke Itu Sejarahnya Itu Dulu kan Orang-orang Kristen Juga hidup Disini Gereja Juga Banyak Di Turki Boleh sih Di Turki Nggak Seketar Indonesia Nggak Boleh Kalau Ngucapin Natal Haram Kayak Gitu Nggak Sini Orang Di Mal-mal Juga Banyak Kok Pohon Natal Walaupun Di Turki 90% Orang Muslim Gitu Oh Berarti Untuk Pengucap Tidak Begitu Masalah Tidak Tidak Enggak Masalah Oh Iya Mungkin Kalau Perayaan Tahun Baru Mungkin Masalah Kalau Kumpul-kumpul Gitu Mungkin Itu pun Ya Karena Pandemi Saat ini Tapi Kalau Biasanya Enggak Terus Ini Ada Lagi Dari Pofitia Dia Tanya Gini Turki Kan Negara Islam Di sana Wajib Pakai Kerudung Ata Nggak Untuk Yang Wanita Oh Ini Udah Gimana Coba Aduh Gimana Wajib Kerudung Nggak Jadi Aku Bilangnya Gimana Harus Cerita Tentang Masalah Pelarangan Kerudung Di Turki Atau Gimana Atau Cuman Bilang Itu Doang Kerudung Di Turki Ya Terserah Mau Pakai Mau Enggak Itu Hak Pribadi Kan Sekarang Di Turki Udah Nggak Kayak Zaman Dulu Misalnya Kerudung Itu Nggak Boleh Masuk Di Terkait Pemerintahan Kantor-kantor Di sekolah Misalnya Itu nggak boleh Pakai kerudung Buat perempuan Karena itu Kerudung itu kan Rana privasi Rana agama Masing-masing Di Turki Masih kayak gitu Dulu Tapi semenjak Erdogan Memimpin Ya salah satu Dampak positifnya itu Kerudung ya Boleh masuk Di Berbagai sektor Perempuan yang mau Pakai kerudung Mau ini Terserah Oke Lumayan Terkait Dulu Dulu malah Dulu malah Kita Kita tuh Di asrama Tahun 2012 Kebawah Mungkin Bukan mungkin Asrama Pemerintah Turki Yang sekarang Saya tempat Ini Itu malah Satu Asramanya Campur gitu Cowok-cewek gitu Oh gitu Udah kayak Udah kayak Indonesia aja gitu Ya Iya Tapi sekarang Udah Yang khusus Asrama pemerintah Itu udah dipisahkan Jadi yang cewek Sendiri Yang cowok Sendiri Asramanya Oke Wah ini Oke Ini pembahasan Yang sangat Perbiasa Eh Ini art director Aku Everall director Aku udah 7 menit lagi 7 menit Udah 5 menit Ternyata 5 menit Lagi Ini ada Satu pertanyaan Terakhir nih Oh Dari Zainal Arifin Under S.N.R Kalau homeskick Ngapain Karena Aduh Kalau homeskick Ngapain Ya paling Nonton film Kali ya Baca buku Nonton film Terus Ya lakuin Hal-hal positif Yang bisa ngelupain Homesick itu Pokoknya Gak usah Kepikiran Pasti sih Pas balik ke Indonesia Misalnya kan Ketemu orang tua Terus balik lagi ke Turki Terus bakal kangen Seminggu pertama Yaudah Itu Jalanin aja Pokoknya Waktu-waktu itu Tapi ya Coba Produktif Untuk Ya Ada kegiatan lain Misalnya Baca buku Atau Nonton film Atau apa Gitu Pelajar Semoga Oke Oke Berarti Kalau untuk Yang sekarang Homesick Udah gak Begitu ya Udah Terasa ya Iya Oke Oh Ini Wow Ini ada Ada tanyaan spesial Dari Direkturnya Amanat Tidak Dia tanya Read 2 Oh Sorry-sorry maaf Ternyata Dari S Terlihat Wow Dia tanya Atatur Atau Erdogan Aduh Enggak Gatau Dua-duanya Oh Dua-duanya Wow Kamu Kamu Harus memilih Salah satu Aduh Dua-duanya Punya Baiknya Punya Buruknya Sih Menurutku Oke 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 Baik Ya Untuk penutup Nih Sudah Untuk penutup Ada Buat teman-teman Anak Yang Mungkin Tentang Turki Karena kita Bicara tentang Turki Buat kalian Yang mau Daftar Daftar Beasiswa Ke Turki Gitu kan Atau udah berusaha Untuk daftar Tapi gak lulus Itu Ya jangan Jangan putus asa lah Pokoknya Soalnya Ke Turki itu gak Mesti dengan Beasiswa Gak mesti Harus kuliah kan Kita bisa juga Jalan-jalan Mungkin ada kesempatan Umroh plus Turki Bisa jalan-jalan Ke Turki Bisa eksplor Ke Turki Gimana Iya Jadi banyak Kesempatan Jadi gak Cuman Dengan Beasiswa Ke Turki Terus Tentang Kita kan Banyak banget Membelot ya Kayak sejarah Turki Itu Kalau aku lihat Di Youtube Itu kayak Mustafa Kemal Keburannya Apa gitu Pokoknya yang buruk-buruk Tentang Mustafa Kemal Terus Terus mengagung-agungkan Erdogan Kan gak perlu Maksudnya Kita tuh harus Lebih objektif Mustafa Kemal tuh Banyak banget Membantu orang Turki Mereka tuh Itu Apa ya Udah kayak Pokoknya Jasanya tuh Banyak banget Reformasi Berbagai jenis Bahkan Di Turki Yang mulanya Di masa Ottoman Kebanyakan 80% penduduknya Berada Di Pedesaan Itu kemudian Dia bisa membuat Sebatua yang bagus Dia bisa memenangkan perang Melawan Yunani Melawan Armenia Melawan Rusia Itu kan sebuah perjuangan Yang gak mudah ya Jadi Jangan Jangan Membandingkan Antara Erdogan Dengan Mustafa Kemal Itu dua hal yang berbeda Mustafa Kemal punya Perannya Di waktu itu Di saat Turki lagi krisis Turki wilayahnya Lagi dicapok oleh Negara-negara sekutu Negara Perancis Inggris Dan segala macam Tapi dia punya Punya Satu Manfaatnya disitu Erdogan juga punya Gaya baru Mungkin Ya Gaya Islamisme yang baru Membawa Yang dari Dulunya perempuan Tidak boleh pakai Jebab di tempat Kantor-kantor Tapi sekarang bisa Dengan itu kan Apa ya Suatu Hal yang baik juga ya Buat kita ya Khususnya orang muslim ya Gitu Itu aja sih Wow Ya Wah Luar biasa sekali ya Terima kasih ya Iya Sama-sama kak Ini kayaknya Kurang ya Mungkin besok kita Bikin perjalanan Gak kerasa ya Udah sejam ya Ini udah sejam gak Iya udah sejam Gak kerasa banget Oke Mungkin nextnya Kita akan ada lagi Atau kita berbunyai-bunyai Lagi ya Jadi kita bisa Kaling kerja sama lagi Gitu Cot Iya Tadi banyak Banyak pertanyaan yang Gak kejawab juga sih Aku ngeliat Kasih juga nih Gak kejawab Iya Kapan-kapan Kalau ada kesempatan Yaudah Kalau ada kesempatan Sama-sama yang lain Maksudnya Nanti kita Selamat kamu ya Oke Terima kasih Terima kasih Terima kasih Yang luar biasa Terima kasih Iya Dan Terima kasih juga Terima kasih Terima kasih Sampai jumpa Walaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Hos Cakaleng Sampai jumpa Bye Sampai jumpa 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 Sampai jumpa